Intro Faisal Siregar, pria berusia 21 tahun ini hanya tertenduk lesu menyesali perbuatannya pada saat digelandang oleh aparat kepolisian Kemapolsek Batu Aji Pria pengangguran ini ditangkap saat reskrim Polsek Batu Aji akibat menggelapkan satu unit sepeda motor milik temannya bernama Nasrun, warga Sagulung, Kota Batam Hal ini terungkap pada saat gelar perkara di Mapolsek Batu Aji beberapa waktu yang lalu Kepada petugas, pelaku mengaku menjual sepeda motor pinjamannya ke penadahan di kawasan Kampung Aceh, Muka Kuning seharga 600 ribu rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Sama apa dia motor? Pinjam motor Untuk kemana? Kau bilang KTM Kemudian motor itu ke bawah kemana? Muka Kuning Muka Kuning, kau apain motornya? Enggak deh Pak Kau gadi? Sama siapa? Sama orang Kamu gadi gak ada HDNK-nya? Iya Mau dia? Kenapa kau bilang kau gadi gak ada HDNK-nya? Kenapa kau mau dia? Karena itu tuang botol juga Pak Hah? Tuang botol juga ya Pak Tuang botol? Iya Di tempat yang sama, Kapolsek Batu Aji, Kompol Syafrudin Dali Munte Mengatakan bahwa penangkapan terhadap pelaku berdasarkan laporan dari korban yang mengalami kehilangan sepeda motornya pada tanggal 5 Oktober 2018 lalu setelah meminjamkannya kepada pelaku Menurut Kapolsek Batu Aji, Kompol Syafrudin Dali Munte, modus yang dilakukan pelaku untuk memuluskan aksi kejahatannya adalah berpura-pura meminjam dengan alasan mengambil uang di mesin ATM terdekat Pelaku atas nama F ya, FS itu kita tangkap setelah kita menemukan barang bukti di daerah Punggur Di Punggur yang mana terkait dengan laporan saudara Nasrun bahwasannya motornya pada tanggal 5 Oktober 2018 digelapkan oleh saudara FS Pada saat itu tersangka FS pura-pura meminjam dengan alasan mau ke ATM Ternyata motor ini dijualnya di daerah Kampung Aceh, kemudian dari Kampung Aceh ini menjual lagi ke Punggur Nah seperti itu, jadi motor pun sudah diperiteli supaya jangan kelihatan dengan bentuk yang aslinya Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 372 KUHP dan terancam pidana 4 tahun penjara Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan Dari Batam ke Pulauan Riau Dari Batam ke Pulauan Riau